Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para siswa baru TKR Yang berbahagia Selamat datang Di SMKN Kuma Arif Kudus Selamat bergabung Menjadi warga Untuk kutik Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama ini Dengan musim pandemi Terpaksa kita harus berkomunikasi Melalui media Online Seperti yang Kalian akan simak Kompetensi kalian Atau jurusan teknik kendaraan Dengan Merupakan satu dari tujuh Jurusan Yang ada di SMKN Pengumuman Nah Biasanya Kompetensi ini Menjadi pilihan utama Para calon siswa Ketika Mendaftar sekolah disini Mengapa? Karena Banyak penggulan Yang ada di kompetensi kalian TKR Karena itu Kalian yang sudah terpilih Saya ucapkan selamat Terpilih menjadi seswa Disini Dan Semoga nanti Siap belajar Siap Bekerja keras Dengan menyandang status Sebagai pelajar TKRO SMKN Kompetensi kalian TKRO ini Dibuka secara resmi Pada tahun 2001 Meskipun Sekolah kita Sudah berdiri Sejak tahun 1991 Biar dipayangkan Sedangkan Tujuan dari kompetensi kalian Ini Adalah Yang pertama Membekali Peserta didik Dengan keterampilan Pengetahuan Dan sikap Agar kompetensi Terampil Dalam Pemilih arahan Maupun perbaikan Mesin kendaraan ringan Sasis kendaraan ringan Dan juga Melistrikan Kendaraan ringan Serta Bisa Menerapkan Budaya Industri Yang kedua Mempersiapkan Lulusan Agar siap kerja Di dunia usaha Dunia industri Kalau adik-adik Baru Mengenal istilah ini Katakanlah Siap kerja Di perusahaan Nah Syukur Lebih baik lagi Kalau bisa Mandiri Berwirausaha Dan itu Jadi Lebih baik Lebih utama Untuk hal-hal Berikutnya Tolong Kalian simak Dan Kalian Perhatikan Paparan saya Berikut ini Para asesua baru Yang saya Panggakan Dalam rangka Menjamin Terlaksananya Kegiatan Pembelajaran Dan tugas-tugas lain Di kompetensi Kalian TKRU Bapak Ibu Guru Mendapatkan Amanat jabatan-jabatan Yang disusun Dalam bentuk Struktur Organisasi Berikut ini Struktur Organisasinya Dapat dilihat Pada Tampilan Layar Sebagai ketua Kompetensi Kalian Saya sendiri Tadi Saya perkenalkan Bapak Mas Rukin Kemudian Saya Dibantu tim Yang pertama Bagian Gemas PKL Atau Prakerin Dijabat oleh Bapak Guntur Yadi Kemudian Di bagian Penataan Bengkel Dijabat Selaku Kepala Bengkel Bapak Sunti Suyana Di bawah Bapak Sunti Suyana Pemunyai Tim Teknis Dan Turmen Yaitu Pak Muhammad Jemi Dan Pak Solhati Dalam Struktur Ini Kita Juga Dibantu Bagian Administrasi Yaitu Ibu Arni Yuli Arni Adapun Sarana Dan Prasarana Yang Ada Di Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Untuk Mendukung Proses Belajar Baik Teori Maupun Praktik Kami Menyediakan Fasilitas Belajar Yang Berstandar Industri Dan Benar-benar Diakui Oleh PT Astra Dajum Motor Jakarta Apa Apa Saja Yaitu Berupa Ruang Teori Kejuruan Yang Nyaman Baik Untuk Kelas 10 11 Dan Kelas 12 Ruang Workshop Praktek Yang Berstandar Seperti Bengkel Resmi Ruang Alat Dan Bahan Yang Representatif Peralatan Dan Media Media Praktek Yang Sangat Lengkap Serta Fasilitas Pendukung Lainnya Yang Sangat Memadai Anak-anak Yang Berbagai Pembelajaran Teori Maupun Praktek Untuk Mata Pelajaran Kejuruan TKRO Mengutamakan Peran Serta Seswa Secara Aktif Dan Mandiri Agar Memuasai Materi-materi Dan Terampil Di bidang Apa saja Atau Teknik Dasar Otomotif Itu di Kelas 10 Pekerjaan Dasar Otomotif Itu masih Juga Di Kelas 10 Gambar Teknik Itu juga Di Kelas 10 Dan Jika Kalian Sudah Naik Ke Kelas 11 Maupun 12 Nanti Ada Mata Pelajaran Kejuruan Pemeliharaan Dan Perbaikan Mesin Otomotif Pemeliharaan Dan Perbaikan Kelistrikan Otomotif Dan Yang ketiga Pemeliharaan Dan Perbaikan Sasis Penerus Tenaga Otomotif Jangan lupa Kami juga Membegali Kalian Dengan Satu Pelajaran Khusus Yang namanya Produk Kreatif Dan Kewirausahaan Pada Setiap Akhir Pembelajaran Di tiap Semester Akan Dilaksanakan Uji Kompetensi Kalian Berbasis Industri Itu Artinya Pengujinya Dari Perusahaan Dan Berbasis LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Sehingga Diharapkan Anak-anak Lulus Dan Memiliki Sertifikat Banyak Prestasi Yang telah Diperoleh Para Seswa TKR Banyak Dalam Lomba Karya Ilmiah Maupun Lomba Keterampilan Seswa Mulai Tingkat Kabupaten Provinsi Nasional Bahkan Maju Ketingkat Internasional Seperti World Skill Competition Di Abu Dhabi Uni Emirat Arab Salah Contoh Adalah Tahun 2015 2016 Satu Seswa SMK Kita Nama Sahal Amri Tujus Wajur TKR Menjadi Juara Satu Lomba Keterampilan Seswa Bidang Automobil Automotif Tingkat Nasional Sehingga Mewakili Negara Republik Indonesia Maju Ke Tingkat Dunia Oleh Oleh Itu Diharapkan Kalian Sebagai Warga Automotif Untuk Bisa Berprestasi Mengikuti Jejak KKK Kalian Baik Prestasi Di Bidang Karya Ilmiah Maupun Di Bidang Keterampilan Kalian Automotif Sekarang Saya Sampaikan Prospek Lulusan TKRO Di Masa Yang Datang Banyak Lulusan TKRO Yang Sudah Memiliki Keterampilan Automotif Dan Kompeten Bersandar Industri Bekerja Di Perusahaan Otomotif Nasional Seperti PT Astra Deacu Motor PT Toyota Astra Motor PT Indomobil Suzuki PT Kramayuda 3 Berlian Mitsubishi PT Honda Prospek Motor PT Astra Isuzu PT Astra International BMW Termasuk Bengkel Bengkel Besar Di Kota Kota Besar Hingga Bengkel Umum Di Kudus Dan Sekitarnya Para seswa Yang berbahagia Selain Pembelajaran Reguler Biasa Jurusan TKRO Membentuk Kelas Khusus Yang Dinamakan Kelas Industri Nah Saat Belajar Di Kelas Industri Para seswa TKRO Mendapatkan Pembelajaran Tambahan Baik Soft Skill Itu Sikap Maupun Hard Skill Itu Pelajaran Kejuruan Nah Untuk Bisa Menjadi Bagian Di Dalam Kelas Industri Para seswa TKRO Dipilih Yang Berprestasi Yang Yang Memiliki Niat Dan Komitmen Tinggi Dan Juga Secara Fisik Memenuhi Persyaratan Persyaratan Khusus Sehingga Mampu Mengikuti Seleksi Nah Nanti Pasca Atau Setelah MPLS Ini Di Minggu-minggu Depan Akan Dilakukan Seleksi Dari Empat Seswa Empat Kelas TKRO Saya ulangi Dari Empat Kelas TKRO Kelas 10 Ini Akan Diseleksi Diambil Satu Kelas Terbaik Untuk Menjadi Kelas Industri Maka Persiaplah Kalian Untuk Berkompetisi Menjadi Bagian Kelas Unggulan Kelas Industri Ini Baiklah Anak-anak Bagian Ini Saya Ingin Tambahkan Informasi Tentang Budaya Yang ada Di sekolah Kita Ketika Kalian Masuk Saat Mendaftar Mungkin Melihat Kok ada Jalur Hicu Kok ada Tanda-tanda Ada Simbol Atau Ada Tanda Panah Dan Sebagainya Ini Adalah Bagian Dari Penerapan Budaya Industri Di sekolah Penerapan Ini Dimulai Diawali Dari Jurusan TKRO Yang Telah Menerapkan Berbagai Aturan Secara Ketat Dalam Kehidupan Belajar Di sekolah Maka Saya Minta Kalian Sebagai Warga TKRO Harus Bisa Menyesuaikan Diri Menjadi Warga Teladan Menjadi Warga Yang Nanti Mengikuti Ratanan Budaya Industri Seperti Budaya 5R Ringkes Rapi Resik Rawat Rajin Baiklah Sesua baru Yang berbahagia Demikian Gambaran Dari Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Yang mana Sudah Kalian Simak Sudah Kalian Pastikan Untuk Menjadi Bagian Dari Sesua Baru TKR Semoga Bisa Menjadi Pengetahuan Dan Nanti Kita Ikuti Bersama Harapan Kita Bersama Semoga COVID Segera Berakhir Kita Bisa Bertemu Belajar Bersama Dengan Suasana Yang Lebih Baik Dan Menyenangkan Mari Kita Jaga Kesehatan Kita Jaga Diri Kita Dari Penyakit Yang Mungkin Bisa Meluar Pada Kita Semua Tetap Jaga Kesehatan Tetap Olahraga Makanan Berkisi Dan Jangan Lupa Pakai Masker Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 1 2 2 3 4